Polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Panyumas. Kehadiran para tersangka pada proses prarekonstruksi tersebut di Soraki, Warga. Motif pembunuhan tersebut adalah dendam yang didasari masalah tanah warisan. Para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Kedatangan empat pelaku pembunuhan. Samina, Irfan, Putra, dan Sania ke lokasi kejadian langsung mendapatkan sorakan warga. Warga yang mengaku telah menunggu sejak pagi merasa kesal dengan aksi biada para pelaku yang tega menghabisi empat nyawa saudara kandungnya. Sementara itu, Misem, ibu dari para pelaku dan korban merasa syok sehingga membuat aparat kepolisian harus mengungsikannya ke rumah tetangga. Prarekonstruksi digelar di rumah Misem dan tersangka Samina yang bersebelahan. Setidaknya ada 18 adegan yang diperagakan para pelaku saat menghabisi nyawa tiga anak Misem, Supratno, Sugiono, Harris, serta Vivin cucunya. Pembunuhan ini dilakukan oleh dua anak Samina, Irfan, dan Putra di ruang tengah rumah Misem. Satu persatu korban dibunuh dengan cara dipukul menggunakan besi dan tabung gas melon. Selanjutnya, keempat jasad korban ditumpuk di dalam kamar. Para pelaku kejadian membuat lubang di belakang rumah dan menguburkan jasad para korban malam harinya. Tempun baru sementara belum ada. Sementara ini sesuai dengan peran masing-masing. Pelaku utamanya ya Irfan dan Putra yang melakukan eksekusi sehingga nyawanya. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah seorang warga bernama Rasman sedang mempersihkan pekarangan rumah. Saat mencangkuk, ia menemukan tengkorak dan pakaian para korban. Kasus pembunuhan ini sendiri terjadi pada 9 Oktober 2014 lalu dan baru terungkap setelah kerangka keempat korban ditemukan 24 Agustus 2019 silam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews, Melapurke.